Selamat pagi saudara Dalam Yesus Kristus Tuhan kita Renungan kita pada pagi hari ini Terdapat dalam Yesgiel pasal yang ke-21 Sampai pasal yang ke-23 Kita akan membahas satu ayat Yang terdapat dalam Yesgiel pasal yang ke-22 Ayat yang ke-30 Demikian firman Tuhan Aku mencari di tengah-tengah mereka Seorang yang hendak mendirikan tembok Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku Supaya jangan kumusnahkan Tetapi aku tidak menemuinya Ayat ini mengingatkan kita tentang Bagaimana hubungan kita dengan Allah Kita tahu bahwa Hubungan setiap manusia dengan Allah Adalah lewat doa Kita tahu bahwa Doa adalah hal yang penting Dalam hidup orang percaya Karena doa adalah nafas hidup Karena itu orang percaya harus berdoa setiap saat Dan tidak berkeputusan Penting sekali bagi setiap orang percaya Untuk mendirikan tembok Yaitu berdoa Berdoa bukan hanya saat perlu Tapi doa yang menggambarkan Suatu persekutuan yang kalit dengan Tuhan Dengan berdoa Kita mengungkapkan keluhan-keluhan kepada Tuhan Dengan berdoa pula Kita menyatakan Kekaguman kita Pujian kita Dan penghormatan kita kepada Tuhan Dengan berdoa juga Berarti kita sedang berjaga-jaga Terlebih-lebih di tengah situasi Dunia yang semakin buruk Kita harus semakin intensif Mencari Tuhan Jangan lelah kita berdoa Jangan lelah kita berharap pada Tuhan Selamat pagi saudara Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Jangan lelah kita